Assalamualaikum aku tadi belum rampung mau lanjutin video yang tadi itu si Ahok itu seorang Kristen, dia saya tahu tapi dia lebih hebat loh daripada yang sok munafik yang tukang menghafir-nghafirkan orang seperti Yusuf Mansur ya kan, seperti Akim dan itulah sejenis itulah seperti MUI Majelis Uang Rakyat mungkin Majelis Uang Indonesia mungkin Ahok itu seorang Kristen, tapi dia bisa membangun Masjid Fatahillah di Balikota yang selama 71 tahun tidak pernah dibangun Masjid katanya Jakarta banyak yang Muslim tapi kenapa Masjid Balikota saja tidak punya, itu dibangun sama Ahok Ahok keruk kali sampai kinclong begitu, sampai bersih Ahok ngasih KJP KJS buat warga yang miskin Ahok ngasih rusun untuk sewa dengan kinclong itu semuanya sudah ada taman isi rusun itu sudah ada semuanya cuma bayar Rp300.000 sebulan itu kan murah Rp300.000 beli rokok aja masih kurang ya kan terus dikasih KJP naik naik base gratis bagi yang miskin bayar rumah sakit gratis bagi yang miskin anak dikuliahkan kurang apanya coba terus bangun MTR kalau bahasa sini mah MTR kalau bahasa Indonesia mah MRT bangun LAT bangun taman bersih-bersih kali sampai kinclong begitu dulu gak ada lho gubernur begitu ya kan inget kan SBY jadi bersih dan aja gak pernah bangun apa-apa cuma Suramadu Cipali 60% sama itu apa jalan 972 km waduk 6 yang lainnya mangkrak entah duitnya di caplok kemana saya gak tahu mewariskan krisis BPM seluruh Indonesia sampai langsir inget kan saya mah inget masa sih saya gak inget TKW aja dipelorotin alasannya kartu KTLN ada yang masuk kantong kartu KTLN mah itu mah , sampah tau gak terus TKI kalau cuti pulang dimintain 200 ribu katanya yang bayar AirPortex Pratt AirPortex yang udah bayar di sini ya kan terus itu Ahok itu ya saya tahu dia Kristen tapi dia lebih baik daripada yang sering ngafir-ngafirkan bayangkan kali itu kali itu tahun 2001 saya masih di Jakarta itu kumuh bau hitam gak karu-karuan seperti apa gitu sekarang udah bersih dibersihin pasukan orange itu Ahok itu membayarin pasukan orange berapa ribu itu pasukan orange 15 ribu belum biru kuning ijo ungu itu loh gajinya 3,1 juta per bulan bersih masuk rekening masing-masing gak kaya dulu tukang sapu dibayar 300 harus merengek-rengek ya kan Ahok seorang Kristen bisa menghajikan orang banyak Ahok seorang Kristen bisa mengumprahkan guru ngaji penghafal Quran pembersih masjid imam penjaga makam ya penyapu jalan yang baik hati juga dihajikan emang ada SBY begitu emang ada Yusuf Masar begitu gak ada cuma mulutnya aja keluar-keluar Ustaz Ustaz ikut politik dasar kocluk Ustaz itu gak boleh ikut politik dosa aku tahu Ustaz Yusuf Masar itu mela Agus mungkin ada uang lah Agus prestasinya apa sih nikah aja pakai uang negara hidup di Amerika berapa tahun sama istri anak sekolah militer militari TNI itu pakai uang negara udah jadi militari mau mau pengen jadi gubernur mungkin biasa hidup enak sih biasa hidup enak biasa binik keluar negeri gak usah pakai uang pakai uang negara sekarang tiba-tiba jadi TNI gajinya sedikit mungkin kepengen yang seperti dulu lagi lah seperti merduanya koruptor bapaknya koruptor umnya koruptor ya kan jadi kepingin seperti dulu lagi kali-kali Jakarta kan udah bersih dikata Ahok masuk penjara mereka 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 mengharapkan Ahok masuk penjara kan supaya mereka bisa menang jadi gubernur bisa terima kasih